Assalamualaikum Secara umum Sifat huruf terbagi menjadi dua Ada sifat yang memiliki lawan Ada sifat yang tidak memiliki lawan Itu artinya sifat yang memiliki lawan Itu sifat yang tidak memiliki lawan Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas yang pertama dulu Kita beranjak ke sifat yang memiliki lawan Hamas dan Jahar Sebagai prolog, sebagai muqadimah Hamas dan Jahar ini berbicara tentang udara Berbicara tentang nafas Ini kata kuncinya Nafas atau udara Ketika kita membaca Al-Quran Kita otomatis mengeluarkan nafas Nah, huruf-huruf yang memiliki sifat Hamas ini Ini adalah huruf-huruf yang mengeluarkan nafas Dengan banyak Apa definisinya lebih lengkapnya Hamas adalah huruf-huruf yang ketika dilafalkan Ketika diucapkan Mengeluarkan udara atau nafas yang banyak Sehingga bunyi yang terdengar otomatis Samar Tidak nyaring Otomatis dia samar-samar Tidak nyaring Karena terbagi antara suara dengan nafas Maka suara nyaringnya itu menjadi menurun Hurufnya adalah Ini rangkaian Dari huruf Terdiri dari 10 huruf Ini adalah huruf Hamas Lawan dari Hamas adalah Jahar Apa itu Jahar? Jahar adalah huruf-huruf Yang ketika dilafalkan Ketika diucapkan Mengeluarkan sedikit nafas Hurufnya adalah Selain dari huruf Hamas Selain Fahathahu syakhsun sakat Untuk lebih jelasnya Kita beranjak ke Gambar Agar kita lebih Faham perbandingan Antara huruf Hamas Dengan Jahar Contoh misalnya Shin Huruf Shin ini Yang keluar dari Yang keluar dari Tengah lidah Yang didekatkan Dengan langit-langit atas Bagian tengah Ash Ash Memiliki sifat Hamas Yaitu ketika Ketika dilafalkan Mesti mengeluarkan Nafas Dengan banyak Perhatikan Baik-baik Panah Dari sanalah Keluar huruf Ashin Dan dari sanalah Nafas itu Menyebar Nafas itu Menyebar Di Lokasi Yang diberi gambar Panah Ash Contohnya misalnya Di dalam surat Al-Falaq Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu Bi-rabbi Al-Falaq Min Shari Ma Khalaq Wa Min Shari Ghasiq Iza Waqab Wa Min Shari Nafas Ati Fil Al-Auqad Wa Min Shari Hasid In Iza Hasad Yaitu Shin Lalu disampingnya ada Jahar Contoh Jahar Adalah Lam Sebagai pengulangan Huruf Lam keluar dari Ujung tepi lidah Sampai ujung lidah Yang Dilekatkan Dengan Langit-langit Atas Bagian ujung Al Al Kita contohkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nah huruf Lam Itu Tidak mengeluarkan nafas Kecuali sedikit Tidak mengeluarkan nafas